Jadi ini untuk pertama kalinya gue review smartphone yang ada mikroscope lensnya dan ini mungkin sangat-sangat jarang bisa ditemui di smartphone lainnya. Balik lagi, semuanya gue Fabian dari Kepointekno dan hari ini gue bakal ngasih kalian detail dari OPPO Reno7 smartphone terbaru dari OPPO Indonesia yang dilengkapi dengan mikroscope lens dan ini sesuatu yang sangat langka ada di smartphone mainstream dan sangat menarik ya, jadi kita bisa explore dan juga ambil foto objek yang sebenarnya biasa kita temui mungkin, tetapi dari sudut pandang yang nggak biasa lagi yaitu dari jarak yang sangat dekat dengan pembesaran sampai di ukuran mikron. Nah, secara desain sebenarnya ini smartphone yang cukup unik ya karena dia tampil premium dalam desain retronya. Bentuknya ini kotak, terkesan koko, apalagi untuk yang varian warna Cosmic Black ini. Dia makin terlihat manly ya secara looknya dan cover belakang ini nggak gampang kotor kena sidik jari dengan finishing matte. Kalau kita lihat di modul kameranya, ini kotak bentuknya ya dengan 3 kamera belakang lengkap dengan LED flashnya, penataannya sih rapi ya frame kameranya ini bahkan terbuat dari metal guys dan modul kameranya yang dibawa ini, itu bisa nyala ya kalau misalkan ada notif atau lagi di charge. Jadi yang melingkar ini merupakan notification LED yang diposisikan secara stylish ya di belakang menjadi sebuah staring light yang lebih eye-catching gitu guys. Dan untuk genggamannya, di tangan ini terasa nyaman, gripnya ini erat ya. Nggak licin juga karena dia memang matte finishingnya dan ukurannya masih terbilang compact. Untuk yang Cosmic Black ini, dia punya ketebalan 7,49mm. Dia sedikit lebih tipis dari yang varian Orange Sunset yang ketebalannya 7,54mm. Dengan berat cuma 175 gram aja. Nah tombol power di samping ini ya, terasa solid di sebelah kanan. Begitu juga tombol volume di sebelah kiri. Dan semua ini diberi warna serta finishing yang sama pesis dengan frame-nya ini. SIM tray-nya kalau kita lihat ini merupakan dedicated dual nano SIM plus micro SD. Lalu untuk port, di bawah ini ada USB Type-C lengkap dengan audio jack 3,5mm. Ada lubang mic-nya juga dan lubang speaker ya. Begitu juga di atas ini ada satu ekstra lubang mic-nya. Dan kalau kita ke depan, ini ada layar AMOLED 6,43 inch punch hole. Jadi secara tampilan dia udah tampak luas ya dengan bezel yang udah cukup tipis juga. Dan ada sedikit cin di bagian bawah. Dan di resolusi Full HD plus, tampilannya udah tajam dengan warna vibran. Kontrasnya juga tajam ya sesuai dengan ciri khas dari layar AMOLED. Jadi black-nya ini bener-bener true black. Dan secara performa, pergerakannya sangat smooth dengan 90Hz refresh rate. Buat navigasi dan scroll, ini terasa bedanya ya. Dan layar ini udah dilengkapi dengan in-display fingerprint sensor yang deteksi sidik jarinya. Dari pengujian ini udah cepat dan akurat guys. Nah di kiri atas, ini ada punch hole-nya yang jadi tempat ya buat 32MP selfie camera. Nah dan kamera selfie-nya ini menariknya menggunakan Sony IMX709 yang punya sensor RGBW. Dan juga udah dilengkapi dengan pixel binning. Dan resolusi sensor yang sangat besar ya. Ini untuk ukuran kamera depan dan hasilnya bisa kalian cek aja di layar. Buat selfie di siang hari ada selfie HDR yang bikin hasilnya lebih balance. Background terik itu gak bikin over exposure dan objeknya juga gak terlalu under exposure ya. Untuk fitur retouch juga ada dengan pengaturan lengkap dari mengatur warna kulit. Kemudian bentuk dagu, hidung dan yang lainnya. Nah untuk selfie portrait-nya sendiri ini menarik karena efek dan fiturnya cukup lengkap. Pertama kita bisa ubah tingkat bokehnya ya. Yang paling bokeh di aperture 0,95 sampai yang paling gak bokeh di aperture 16. Itu bisa diatur di sini. Separasi objek dan background-nya terlihat sangat halus dan detail juga. Terus yang kedua, ini ada efek bokeh flare portrait di kamera depan guys. Hasilnya kita bisa ambil foto selfie dengan efek bokeh yang lebih pendar ya. Ala-ala kamera profesional gitu guys. Untuk foto selfie malamnya udah ada night mode, sekaligus ada fill light juga untuk nambahin extra lighting dari brightness-nya layar. Nah hasil foto malamnya ini juga kebantu sama digunakannya sensor IMX709 yang sangat sensitif ya terhadap cahaya. Jadi untuk noise malamnya sendiri ini udah terlihat jauh lebih minim. Dan untuk video selfie sendiri, kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD yang hasilnya udah cukup stabil dengan adanya Ace Stabilization di kamera depan ini. Nah sekarang kita ngomongin yang paling seru dari hape ini, yaitu kamera belakangnya. Kenapa seru? Karena jarang banget ada smartphone yang kombinasi kamera belakangnya ini ada microscope lens-nya. Jadi ada 3 kamera belakang ya di OPPO Reno7 ini. Kombinasi dari 64MP kamera utama yang punya aperture 1.7, 2MP microscope kamera yang bisa dipakai buat ambil foto atau video dengan perbesaran 15-30 kali, dan 2MP portrait camera. Karena kamera utamanya ini punya pixel binning juga, kita bisa ambil foto di mode 16MP dari hasil penggabungan 4px jadi 1. Tetapi kita juga bisa ambil foto di mode Full 64MP dengan hasil yang lebih kaya sebenarnya ya secara detail. Tetapi memang dengan file size yang jadinya jauh lebih besar. Nah ada fitur HDR yang bikin hasil foto siangnya tetap balance meskipun terik ya. Jadi nggak over exposure di belakang background meskipun backlight, dan nggak under exposure juga ya di objeknya. Sama seperti di kamera selfie, di mode portrait-nya ini kamera belakang juga bisa diatur ya tingkat bokehnya dari f0.95 sampai f16. Jadi mau yang paling bokeh atau yang nggak bokeh bisa diatur di sini. Hasil foto bokehnya punya separasi yang detail dengan efek bokeh natural. Dan di sini juga ada fitur bokeh flare portrait yang kalau buat foto malam sih hasilnya keren ya, karena bokehnya bisa lebih pendar kayak gini. Meskipun untuk bisa pakai efek ini perlu ada lighting yang cukup. Jadi kalian bisa ambil foto ini di bawah lampu jalan misalnya, atau juga di depan minimarket ya, kalau pengen dapetin hasil foto dengan efek bokeh yang paling optimal. Nah untuk foto malam juga udah ada night mode dengan hasil yang bisa kalian cek di layar. Nah ini nih yang paling menarik untuk dibahas guys, karena jarang ada di sebuah smartphone. Microscope lens-nya. Jadi di OPPO Reno7 kalian bisa aktifkan microscope lens, dan tampilannya bakal jadi lingkaran kayak gini ya, lengkap dengan detail ukuran dalam milimeter. Dan kalian bisa ambil foto atau video dalam jarak yang sangat dekat dengan pembesaran 15x sampai 30x. Hasilnya halal sederhana yang biasa kita temui ya, sehari-hari kayak misalkan daun, atau batu, puffing, atau bahkan juga kulit pohon. Ini ternyata kalau di foto menggunakan microscope lens, bisa menghasilkan foto-foto yang sangat menarik. Detail-detail yang nggak kelihatan dengan mata telanjang bisa terlihat jelas di sini ya, meskipun resolusi sensornya sebenarnya hanya 2MP. Dan ini nggak cuma buat foto aja, tetapi kita juga bisa ambil videonya. Nah untuk video, di belakang kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD, yang hasilnya juga udah stabil ya, karena ada Eye Stabilization-nya. Dan selain fitur-fitur tadi, ada juga beberapa fitur ekstra seperti Pro Mode, yang bikin kita bisa ambil foto dengan pengaturan manual yang lebih advance ya, baik pengaturan ISO, White Balance, Focus, dan juga yang lainnya. Terus ada Extra HD, kemudian Slow Mo, Time Lapse, Sticker, dan Text Scanner. Jadi fitur kameranya udah sangat lengkap. Kalau untuk performa, smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680. Ini chipset Octa-Core fabrikasi 6nm, dengan CPU Cryo 265 ya, 2.4 GHz, dan GPU-nya Adreno 610. Dipadukan dengan 8GB RAM plus 5GB RAM Expansion dan juga 256GB ROM, smartphone ini berhasil dapet skor benchmark AnTuTu 277.369. Untuk real life, performanya sendiri udah lancar ya buat harian. Buka aplikasi, kemudian pindah antara aplikasi, multitasking, sosmed, dan scrolling berasa mulus, apalagi didukung juga sama layar 90Hz yang bikin mulusnya makin terasa guys. Nah, kalau buat gaming, dari pengujian, kita bisa main PUBG dengan sangat lancar di setting grafis balance, frame rate medium, style realistic, dan anti-aliasing 2x. Di sini tampilannya udah oke dengan gameplay yang juga mulus. Nah, kalau buat CODM nih, ini yang sangat-sangat mulus ya, main di setting grafis very high, frame rate-nya high, dengan semua efek aktif. Secara tampilan sih, ini udah sangat bagus dengan experience gameplay yang juga sangat lancar dan menyenangkan guys. Nah, yang paling menarik ini kalau dipakai buat main Mobile Legends, karena di sini kita bisa main sampai di setting grafis ultra dengan refresh rate high. Dan di setting rata kanan ini, experience gaming-nya terbilang mulus, dan juga menyenangkan main Mobile Legends di smartphone ini. Nggak ada lag, semuanya lancar guys. Jadi, secara performa, smartphone ini udah mumpuni banget buat harian ataupun casual gaming. Nah, kalau untuk platformnya, dia udah menggunakan ColorOS 12.1 ya, yang udah berbasis Android 12. Dan di sini kita bisa mengatur RAM expansion-nya dari 2GB, 3GB, sampai 5GB. Jadi, kita bisa alokasikan up to 5GB ya kapasitas ROM sebagai virtual RAM untuk membackup 8GB RAM utamanya. Sangat nggak bantu sih saat pindah antara apps, kemudian multitasking, atau juga menjalankan aplikasi yang butuh RAM ekstra, karena jadi lebih smooth. Dan secara tampilan sendiri, sebenarnya ini platform yang clean dan simple ya. Jadi, swipe kanan, kita langsung ke Google News Feed yang berisi berita sesuai dengan interest kita. Kita swipe kiri ke homescreen dengan diretan aplikasi terinstall. Swipe bawah ke pencarian, dan swipe dari atas ke bawah. Ini langsung ke notifikasi dan juga action centernya. Nah, berbagai macam fitur kayak dark mode, eye comfort, screen recording udah ada di sini, termasuk juga fitur ekstra kayak kidspace, app loner juga. Beberapa fitur optimasi gaming juga ada. Misalnya aja kita bisa atur brightness lock, kemudian quick start up, biar bisa buka game yang sering kita mainin lebih cepet ya. Kemudian, ada juga game focus mode untuk matiin distraksi waktu nge-game. Dan ini yang cukup menarik, ada auto resolution guys. Jadi, resolusi layar waktu kita nge-game, itu bisa otomatis diatur ya, sesuai dengan temperatur smartphone, dan juga kapasitas baterai yang tersisa. Nah, kalau kita lagi main game, terus kita swipe kanan, ini bakal muncul game panel guys, dimana kita bisa ubah mode performanya dari low power mode yang bisa kita pake ya. Di game-game yang ringan, gak butuh performa ekstra ya, biar baterai lebih awet buat main lama. Terus ada balance mode juga yang lebih balance antara performa dan baterainya, serta ada pro gamer mode. Ini untuk mendapatkan performa yang maksimal dengan tampilan grafis yang paling optimal ya, meskipun dengan konsumsi baterai yang lebih tinggi dibandingkan mode performa yang lainnya. Jadi, fleksibel tinggal pilih aja sesuai keinginan kalian. Oh iya, dan di smartphone ini juga udah ada NFC-nya guys, jadi kita bisa cek saldo dan isi ulang saldo e-money langsung dari sini, atau saling berkirim data juga via NFC juga bisa. Dan kalau untuk baterainya, smartphone ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang udah bisa bertahan seharian ya dalam penggunaan normal, dengan 33W Super VOOC Charging. Jadi, dari pengujian, ini kita bisa mengisi baterai dari 0-100% dalam waktu sekitar 60-70 menit. Dan dari sisi platform, ada beberapa fitur ya untuk optimasi baterai ini, mulai dari Power Saving Mode, yang lebih ekstrim ada juga Super Power Saving Mode, Sleep Standby Optimization, yang ngurangin konsumsi daya ya waktu kita tidur, dan Optimize Night Charging untuk mencegah overcharge waktu charging di malam hari. Jadi, baterai ini bisa lebih awet ya dalam penggunaan jangka panjang. Dan selain OPPO Reno7, sebenarnya OPPO juga merilis IOT baru, yaitu OPPO Watch Free yang gue pake ini guys. Jadi, ini smartwatch yang cukup menarik ya, karena selain ringan dan tahan air, dia juga baterainya awet sampai 14 hari penggunaan, punya SPO2 Monitoring ya untuk cek kadar oksigen dalam darah, dan bisa monitoring tidur, serta dengkuran segala guys, serta punya lebih dari 100 latihan. Layarnya sih cukup mungil ya, tetapi udah AMOLED dengan ukuran 1,64 inch. Dan kalau bisa gue simpulin guys, OPPO Reno7 ini merupakan smartphone yang unik ya menurut gue, terutama dari sisi kombinasi kamera belakangnya yang menyertakan microscope lens. Dan ini bukan cuma nggak biasa, tetapi sesuatu yang sangat menarik, karena kita bisa eksplor berbagai hal di sekitar kita, menjadi sebuah foto yang menarik ya, dengan pembesaran mikroskopik. Jadi kita kayak ada kesenangan gitu untuk nyobain atau juga eksplorasi hal-hal yang baru. Nah selain keunungan itu, secara performa dia udah sangat mumpuni ya buat harian ataupun gaming. Hasil jepretan fotonya juga udah oke banget, baik di kamera depan ataupun kamera utama. Dan kabarnya nih, setiap pembelian OPPO Reno7 series itu dapet bundling spesial dari Telkomsel senilai 800 ribuan, termasuk free kuota 5G sebesar 10GB. Untuk link pembelian atau detail lain, bisa kalian cek ya di kolom deskripsi video ini. Kalau ada pertanyaan juga boleh langsung sampaikan di kolom komentar, gue Febian dari Kepuin Tekno, pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Tekno Mereka lainnya. Besok.